Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat hari komunitas nasional 2015. Buat teman-teman semua, para pegiat komunitas yang hari ini berkumpul di tempat ini, saya memohon maaf karena tidak bisa secara langsung hadir. Pada saat yang bersamaan, saya bertugas untuk ikut mewakili Indonesia di dalam UN General Assembly di New York. Karena itu, melalui pesan yang direkam ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi. Apalagi kita ketahui bahwa masalah di Indonesia ada banyak sekali. Dan kita membutuhkan solusi-solusi kreatif. Hari ini, begitu banyak anak-anak muda membentuk kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang masing-masing hadir membawa terobosan solusi kreatif untuk masalah-masalah yang ada di bangsa ini. Kita mengetahui bahwa Republik ini dibangun dengan fondasi gotong royong. Dan kegiatan komunitas ini adalah salah satu terobosan modern atas ide yang sebenarnya sudah ada di bangsa kita. Yaitu kepemilikan atas masalah, kemauan untuk memberikan solusi. Dan kita tahu banyaknya masalah di Indonesia tak kemudian membuat kita merasa sulit untuk diselesaikan. Masalah di Indonesia banyak. Tapi Alhamdulillah, sejarah sudah menunjukkan bahwa Indonesia selalu berhasil muncul dengan terobosan-terobosan. Nah saat ini, teman-teman yang aktif dalam berbagai komunitas punya ide, punya langkah konkret. Karena itu, di hari komunitas nasional ini, kita ingin agar optimisme muncul dari pertemuan ini. Optimisme itu dari best practice yang dilakukan antar komunitas, sharing itu akan memberikan kepada kita perasaan penuh harap. Bahwa dibalik kompleksitas masalah, ada solusi-solusi praktis, solusi-solusi konkret. Dan saya ingin juga sampaikan apresiasi buat teman-teman semua yang aktif di komunitas. Mungkin Anda tak dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin peran yang Anda lakukan tak selalu di-expose media. Tak selalu ditulis di media sosial ataupun media mainstream. Tapi ada satu hal yang pasti, teman-teman yang aktif di dalam berbagai komunitas ini, bisa berkata dengan penuh percaya diri, bahwa saya adalah bagian dari yang membuat Republik ini lebih baik. Saya adalah bagian dari yang membuat solusi untuk Indonesia. Saya bukan bagian dari masalah di Indonesia. Dan saya bukan bagian yang membuat Indonesia keropos. Ini adalah perasaan luar biasa yang ada pada teman-teman pegiat di komunitas. Saya ingin sampaikan apresiasi. Karena kehadiran teman-teman memberikan nuansa yang berbeda untuk Indonesia kita. Selamat merayakan Hari Komunitas Nasional. Mari kita gandakan semangat untuk berbuat bagi bangsa tercinta ini. Dan insya Allah, daya tular atas kehadiran peran teman-teman semua akan besar sekali dan ikut mewarnai kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.